Hai kembali di sepekan terakhir teman-teman semuanya apa kabar? Kembali bersama saya Marvin Sustio dan juga tim sepekan terakhir Pada waktu beberapa hari lalu, dimana ada seorang pria bernama Selamat Jumyarto yang ditolak untuk mengontrak di kawasan Dusun Plaret di Kabupaten Bantul, Jakarta diduga karena dia beragama non-muslim begitu, laporan yang masuk dan akhirnya menimbulkan kontroversi disana, jadi saya bacakan ya seperti apa kronologisnya ya jadi memang pada waktu hari Minggu, tanggal 31 Maret, Selamat ini ditolak mengontrak rumah di Dusun Karet Desa Plaret, Kecamatan Plaret, Kabupaten Bantul, Yogyakarta karena ia memeluk agama Katolik, menurut keterangan dari Kepala Dusun yakni Iswanto mengatakan bahwa penolakan itu karena di Dusunnya diperlakukan surat keputusan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Kelompok Kegiatan Dusun Karet jadi ada surat keputusannya ini, nomernya seperti ini nah, Iswanto juga mengatakan bahwa memang terkait dengan perkara dari Selamat itu disebabkan oleh adanya salah paham pada jasa perantara tempat dimana ia akan mengontrak pada waktu itu nah, sehingga Selamat tidak mengetahui adanya peraturan yang ada di Dusun Karet Bupati Bantul Suharsono ini menilai bahwa larangan warga non musim tinggal di wilayah itu adalah aturan yang sebenarnya keliru dan kemudian untuk menindaklanjuti adanya perkara ini Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta teman-teman semuanya yang langsung turun tangan dan meminta Pemkap Bantul ini membuat surat edaran yang berisi larangan aturan diskriminatif tersebut Sekda menginstruksikan Pemkap Bantul membuat surat edaran agar kejadian ini tidak terulang lagi adanya peraturan tersebut membuat kuping dari pimpinan MUI DIY pun ternyata teman-teman ini menjadi panas juga kemudian turun tangan dia mengatakan bahwa peraturan tersebut harus diubah ia mengatakan zaman nabi saja bisa hidup berdampingan kok satu sama lain masa seperti ini tidak bisa lingkupnya masih lingkup kabupaten loh padahal nah, Menteri Agama Lukman Hakim pun menyatakan bahwa kasus diskriminasi agama yang selamat alami ini sudah selesai tentunya dengan perdamaian ia pun juga meminta jajanan untuk langsung turun langsung dan memperhatikan bagaimana proses perdamaian antara keduanya dan proses untuk adanya klarifikasi makanya peraturan yang selama-selama ini sempat ada begitu di dusun tersebut dan ia mengatakan bahwa hakikatnya tidak boleh ada larangan perbedaan etnis suku, bahkan agama untuk tinggal bersama-sama di seluruh wilayah Indonesia mari kita jaga sama-sama semoga jangan ada lagi mispersepsi seperti ini lagi deal ya topik berikutnya yang cukup nyata perhatian sebentar, saya tanya dulu buat kalian semuanya ada yang baru selesai ujian UNBK tanggal 2 April kemarin hayu, ada yang udah? oke, susah gak buat kalian? nah, ternyata ini menjadi satu pola kita sendiri bagi beberapa siswa yang mencurahkan curhatannya terhadap mata pelajaran yang diujiankan melalui UNBK disurahkan lewat IG-nya ke Mendikbud mengatakan banyak sekali tanggapan yang bilang susah sekali sih pak kok bisa gini sih ini namanya pelajaran apa pak? matematika atau pelajaran hidup pak? nah itu banyak sekali ternyata tanggapan yang masuk ke Instagram ke Mendikbud teman-teman pak, saya sangat susah matematikanya saya kewalahan jadi soal yang paling susah itu pak soal peluang susahannya kebangetan untung-untung soal fungsi daerah dan integral begitu nah kemudian ada juga nih pesiswi atau pesiswa lain yang bilang di IG ke Mendikbud dari ad meresaaria underscore bilang saya tadi berasal jadi profesor pak semua rumusnya saya buat sendiri kereget ya dia ya terus kemudian dari ad Dafa underscore Dapuk menuliskan saya kira itu tadi ujian matematika pak ternyata ujian hidup pak menteri komplain semua nih pak ngomong-ngomong pak gimana itu pak? nah selain keluhan dari susahnya soal UNBK ini ternyata juga ada keluhan lain secara teknis mengenai teknis dari pelaksanaan UNBK ini teman-teman diantaranya misalkan ketersediaan genset yang terbatas kemudian pemadaman listrik di daerah-daerah yang sulit terjangkau selain virus UNBK kemudian gangguan server ketersediaan komputer seperti di Sumatera Utara pernah tercatat itu siswanya 100 komputernya 20 terus kemudian keterlambatan pengawas ujian yang karena dikarenakan infrastrukturnya kurang baik sehingga dia harus menerima perjalanan berjam-jam untuk sampai ke Soko untuk mengawasi ujian untuk adik-adik semuanya yang mungkin kesulitan mengerjakan sudah lewat semuanya sudah curahkan semuanya lewat Instagram waktunya kita move on kalian bisa melakukan yang terbaik setuju ya topik ketiga yang menimbulkan banyak sekali reaksi dari publik figur internasional apalagi Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa adalah keputusan dari negara Brunei Darussalam untuk memperlakukan hukum rajam bagi kaum homoseksual di sana tepatnya pada tanggal 3 April 2019 kerajaan Brunei Darussalam resmi memperlakukan hukum syariah Islam yang mencantumkan hukuman rajam hingga tewas terhadap kaum homoseksual dan penerapan hukuman ini membuat komunitas LGBT di Brunei merasa ketakutan dan kemudian banyak sekali laporan yang masuk dari Komnas HAM yang ada di negara-negara tetangga yang mengatakan bahwa gelombang migrasi ini sangat besar sekali beberapa hari terakhir bahkan mencapai ke negara-negara tetangga seperti Malaysia kemudian ke Singapura dan beberapa negara lainnya nah memang berdasarkan aturan baru ini seseorang akan dihukum dengan pasal mengenai hubungan seks homoseksual jika ia mengaku atau kedapatan berhubungan seks berdasarkan kesaksian 4 orang dan memang banyak sekali artis mancanegara public figure juga salah satunya yang kemudian yang kemudian sama-sama melakukan aksi yang reaktif sangat potensi juga ia mengajak para followernya dan para warga yang ada mengikuti akun Instagram atau social media dia untuk sama-sama memboykot hotel-hotel milik Sultan Brunei dan peristiwa ini pun juga masih menuai kontroversi dari para warga net yang ada di seluruh dunia mereka lebih memberikan highlight kepada HAM sebagai hak asas manusia mereka sebagai hak tinggal hak hidup mereka itu yang masih disorotin oleh pemerintah ataupun juga media setempat yang ada di Italia dan juga Perancis oke kita nandingkan tentunya seperti apa bentuk dorongan juga dari pemerintah yang ada di Amerika Serikat ataupun juga di Eropa beberapa negara-negara di sana untuk bisa sama-sama mengetahui seperti apa baiknya sebagai manusia untuk mendapatkan hak hidup yang ada di Brunei oke itu tadi tiga topik utama yang ada di sepekan terakhir dan jangan lupa saya akan terus memberikan informasi terkini juga tentunya setiap minggunya hari Jumat jam 5 sore hanya di kanal Youtube kami di medkom.id jangan lupa subscribe ya sekarang ya sekarang sekarang selamat menikmati sub indo by broth3rmax